hai hai semuanya jumpa lagi dengan saya Ling Ling hari ini saya mau berbagi resep yaitu masak lodeh tereng sama kacang panjang dan bahannya cuma dua itu aja ya teman-teman dan sangat mudah sekali untuk didapat di warung atau di pasar ya oke untuk terengnya kita potong seperti ini ya dan saya pakai ini apa namanya ujungnya itu nah ini yang ada kulitnya ini jangan dibuang ya dipotong aja nanti dimasak juga enak itu lembek kok rasanya juga lebih sempurna gitu ada rasa terengnya mantep deh pokoknya Oke ini buat bumbu lengkapnya ya Nah semuanya ada di sini nanti bisa dilihat di deskripsi ya teman-teman bumbunya saya tulis dengan lengkap di sana Oke biar enggak kebingung-bingungan gitu cuman lihat gambarnya doang eh ini apa ini apa gitu kan jadi cuman bisa mengira-ngira nanti langsung aja dilihat ya di deskripsi dan ini buat bumbu yang di blender nanti ya nah oke sekarang kita blender bumbunya nah kalau sudah di blender kita masukkan dulu di wajan tanpa dikasih minyak ya teman-teman karena waktu blendernya saya pakai air nah kalau sudah ini tanpa tanpa cabai pakai dulu ya blendernya dan sekarang blender cabainya gitu biar mudah gitu kan Nah kita jadikan satu di wajan juga ya Nah kalau sudah kita masak dengan api yang sedang kita tumis-tumis sampai enggak ada airnya gitu pastikan benar-benar kering tanpa air gitu nah ini udah mulai masak ya udah mulai kering-kering gitu kan Nah kalau sudah begini ini udah pasti apa namanya sedikit deh airnya ya lalu kita kasih minyak secukupnya aja ya teman-teman buat tumis bumbunya itu biar rasanya biar keluar gitu harumnya ya nah kita masukkan bumbu atau bahan bumbu yang tidak di blender ya seperti lengkuas terus serai kalau ada daun salam lebih bagus tuh dikasih saya nggak ada cuman adanya ini doang kasih serai sama lengkuas itu udah enak kok terus kita kasih tambahan yaitu kunyit bubuk ya karena saya nggak ada bubuk yang asli yang masih utuh gitu nggak ada nah kita tambah penyendapnya yaitu gula secukupnya terus chicken powder atau Royco secukupnya juga ikutin selera masing-masing aja ya teman-teman ya kalau kasih penyendapnya itu ya Oke kita tumis-tumis sampai benar-benar mateng dan kita masukkan kacangnya tuh kameranya jadi ikut goyang-goyang lalu kita masukkan terongnya juga ditumis jadi satu diaduk-aduk pastikan bumbunya benar-benar merata nah ini masakan ala orang desa sebenarnya sih bukan orang desa aja sih ini masakan Nusantara kali ya kalau bisa disebut kayak gitu ya karena berbagai kalangan juga suka sih ya dan masakan yang simple dan mudah sekali kita kasih air secukupnya ya teman-teman ini airnya air matang udah direbus udah dimasak matang ya bukan air keran inget bukan air keran nah kita aduk kita aduk-aduk diaduk-aduk biar merata diaduk-aduk bumbunya merata oke kalau sudah begini udah rata kita boleh tutup sampai matang sampai empuk gitu ya setengah empuk atau setengah matang deh oke kita tunggu sebentar kalau sudah kita angkat tutupnya kita buka ini udah cukup matang ya teman-teman saya nggak suka lembek-lembek sih nah baru kita kasih santannya saya pakai santan kara yang yang kotaknya kecil itu udah cukup saya nggak suka kental-kental abisnya nah kita aduk aduk sampai merata biar tercampur rata itu rasa santannya gurih-gurih gitu dan kita masak sampai mendidih ya teman-teman kalau sudah dikasih santan masaknya enggak perlu kelamaan nanti jadi pecah gitu nah ini sudah matang cantik kan nah yang suka makan terong atau loreh terong merapat ya Nah saatnya kita taruh di mangkok warnanya cantik sekali cantik sekali lapar ya pasti lapar ya sabar teman-teman belum di belum semuanya nih Nah ini hasil lodeh kacang sama terongnya eh yang reguas kemarin siapa ya terongnya ujungnya enggak boleh dibuang harus nonton nih kalau enggak uh nyesel deh Oke teman-teman boleh dicoba di rumah ya resepnya ini resep masakan Nusantara gitu aja deh enaknya ya dan terima kasih udah nonton videonya nantikan video saya selanjutnya selamat makan dan selamat mencoba di rumah ya untuk yang hobi atau suka makan terong yuk cepetan buruan merarap ah maksudnya buru-buruan nih lihat videonya ya Oke selamat makan teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati abone ol